Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Rahman Santoso kali ini saya akan berbagi tips perawatan pada mobil tua yaitu Suzuki carry ST100 gimana keluhannya susah di starter dan harus didorong Baik simak terus video ini semoga bermanfaat dan buat yang baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang jangan lupa support channel saya dengan cara pencet tombol sakret like dan jangan lupa di share semoga bermanfaat Terima kasih setelah melakukan penganalisaan dengan saya pertama dengan saya mengoprek Hai daripada dinamo starter itu sudah saya ganti karbon brustelnya kemudian sudah saya perbaiki daripada bus-busnya saya starter masih kurang kuat tenaganya di jumper juga kurang kuat kemudian setelah saya lakukan penggantian daripada kabel utamanya dan kabel untuk body itu ternyata stator juga masih dirasa berat nah kemudian selanjutnya saya stator juga masih dirasa berat nah kemudian selanjutnya saya setel-setel di bagian napur ini juga tidak berhasil dan alhasilnya adalah setelah penggantian daripada ak maki ternyata stator kembali ringan kalau untuk susuk ikari st100 memang sangat kecil ya ukurannya itu 35 ampere NS40 dan sebaiknya untuk konsumsi kelistrikan itu disesuaikan disini panernya menggunakan audio dan juga power nah ini akhirnya adalah aki basah jadi jangan lupa sering mengecek isi daripada airnya jangan jangan sampai di lower karena ini mengakibatkan bisa panas pada akinya kemudian sebaiknya kalau untuk penggunaan audio itu mesin dihidupkan karena oke seperti ini kalau menggunakan power ampli itu nanti cepat sekali drop ya nah disinilah daya penyimpanan tegangan dan juga arus atau ampernya semakin lama semakin drop disini saya hanya berbagi mohon maaf tidak menggulu ya kita hanya saling membagikan ilmu yang kita dapat saja dari para master atau suhu di bidang kelistrikan atau otomotif begitu sekilas perbaikan perawatan pada kelistrikan jika mungkin penjelasan saya kurang mohon maaf semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati